Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Kabupaten Tapin tahun 2017, Senin kemarin telah dimulai. Pelaksanaan ini diawali di Kecamatan Candi, Laras Selatan, tepatnya di Desa Baringin A. Selain diikuti oleh aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Candi, Laras Selatan, Musrembang juga diikuti sekaligus oleh aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Candi, Laras Utara. Pemerintah daerah Kabupaten Tapin setiap tahun rutin melaksanakan Musrembang dengan mendatangi seluruh kecamatan yang ada di Tapin. Kegiatan ini tidak lain ialah untuk mendengarkan segala aspirasi dari masyarakat sekaligus untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan beserta anggarannya. Pada kesempatan ini, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan yang turut hadir menekankan agar setiap pemerintahan desa di Tapin khususnya bisa mempergunakan dana desa dengan sebaik-baiknya sehingga segala bentuk keperluan yang ada di desa dapat dikoordinir oleh desa itu sendiri. Oleh karena itu, Musrembang ini sangat penting. Kebijakan pemerintah pusat itu sudah jelas kelihatan. Pertama infrastruktur, kemudian isinya ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan. Kan jelas kalau sudah tinggal kita saja isinya mau melihat secapai sejauh. Mana yang kita perlukan di desa itu? Cuma dengan catatan, APBD itu diharapkan oleh Bapak Presiden jangan selalu digurungakan. Ujah Sidin kutung-kuyung. Jadi masyarakat menikmati dua akan itu pekerjaannya 1%. Pokoknya bali barat, siring, jalan. Gak boleh masyarakat. Bagi saya mikir seorang. Tentu. Jadi itu kualitasnya bisa lebih baik. Ada pun pada Musrembang ini, masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dan Candi Laras Utara rata-rata memprioritaskan pembangunan pada infrastruktur jalan yang diharapkan ke depannya dapat ditindaklanjuti dan dapat direalisasikan di tahun 2017. Arief, Tapin TV melaporkan. Terima kasih.